Dari Jabir r.a berkata Rasulullah s.a.w bersabda Iblis membuat pusat kegiatannya di permukaan air atau di lautan Dari sana dikirimnya pasukan-pasukan untuk mengacau umat manusia Maka yang paling berjasa di antara mereka ialah yang paling besar membuat kekacauan Salah seorang di antara mereka datang melapor Atau kepada Iblis melaporkan tentang apa yang telah dikerjakan Apa katanya? Aku telah berbuat begini dan begitu Aku telah berbuat begini dan begitu Aku telah berbuat manusia berbuat syirik Aku telah berbuat mengakibatkan manusia minum khomer Aku buat mereka jadi ahli judi Aku buat mereka jadi suka berzina Apa kata Iblis? Lalu dijawab oleh pemimpinnya Engkau belum berbuat apa-apa Ma sona'tu syai'an Kau belum berbuat apa-apa Kau belum melakukan apa-apa Ayo disana pergi kerja Kerja Maksudnya suruh apa? Suruh melakukan perbuatan yang lebih hebat dari itu Tapi ketika ada bala tentara dari Iblis yaitu syaitan ini melapor Apa katanya? Kemudian datang pula yang lain lalu berkata Tidak kutinggalkan dia sehingga aku berhasil memisahkannya dari istrinya Tidaklah kutinggalkan seorang lelaki Hingga dia telah berpisah dengan istrinya Tidak kutinggalkan seorang lelaki Melainkan dia telah berpisah dari istrinya Berarti telah terjadi apa? Percerian Ini salah satu diantara kerusakan Yang ditimbulkan oleh syaitan di muka bumi ini Maka apa jawab pemimpinnya? Apa jawab komandannya? Lalu dijawab oleh pemimpinnya Engkau lah yang paling hebat Faiudni minhu faya kul Ni'ma anta Ni'ma anta Kau lah yang terbaik Kau lah yang paling baik Jadi ternyata Iblis itu suka apabila laki perempuan itu Suami istri itu bercerai Kerusakan gak ini? Kerusakan atau tidak? Kerusakan di muka bumi Maka kalau ada seorang wanita Yang ngompor-ngomporin Teman wanitanya Supaya bercerai dengan suaminya Berarti dia perbuatannya sama seperti siapa? Ada gak yang seperti itu? Mana orangnya? Mana orangnya? Gua kasih nih Ada pastel disini Kadang itu dilakukan oleh keluarga sendiri Ngapain lo Orang udah tua jadi piyara Udah tua melarat Miskin Lo masih cantik Masih laku Ngapain? Sana Udahan Minta cerai sana Nanti gua carikan Ini termasuk syaitan atau tidak? Syaitan Kadang-kadang itu tidak jauh dari keluarganya Mungkin saudara perempuannya Mungkin Bahkan ibunya Ibunya sendiri Padahal sudah akat Saat terjadi akat itu Tanggung jawab itu sepenuhnya Adalah di tangan suami Ngapain orang tua ikut-ikutan? Ngapain ibunya ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya? Tidak ada hak Tidak ada hak Kalau sekiranya mereka berdua meminta dinasehati Dinasehati Minta solusi dari Allah Jangan kita sok memberi solusi Yang solusi itu Sangat dicintai oleh iblis Bahkan sampai di dalam Al-Quran itu Ada sihir Yang dapat memisah suami istri Yang dulu sempat diajarkan oleh Harut dan Marut Dan itu terkenal Ingat Ini kerusakan di muka bumi Bantu yuk operasional rumah da'wah Al-Hujah Dan terselenggaranya kajian Serta da'wah Al-Hujah Dengan menjadi donator tetap Setiap bulan berinfak 30 ribu rupiah Dengan infaknya setiap bulan 30 ribu rupiah Insya Allah akan membantu da'wah Al-Hujah Dan menjadikan ini amalan yang istiqomah Yang dilakukan terus menerus atau kontinu Allah mencintai amalan yang istiqomah Walaupun sedikit Terus istiqomah setiap bulan Jangan berhenti Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah Dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat Yuk salurkan amalan istiqomahnya Setiap tanggal 3 setiap bulannya Melalui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.